hai 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 guys baik lagi sama Eli disini di game Minecraft lagi kali ini gua bakalan coba men-showcase-showcase lagi dan kali ini gua bakalan mencoba showcase tekstur pack Oke sebelum itu seperti biasa gua minta kebaikan kalian untuk klik tombol subscribe nya agar bisa mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2021 ini ya Oke jadi langsung aja kita bakalan showcase dan disini kita bakalan langsung aja ke setting dan kita bakalan ke global resource yang kita bakalan turunin dulu tadi tekstur pack yang gua pakai nah ini dia kita bakalan dengan showcase teksturnya ah dan 17 ya tekstur pribadi ah dan 17 word for cap and click jadi ini udah siap gitu pokoknya ini kayak tekstur masa depan lah ya pokoknya udah siap buat nether update coy cuman di sini gua masih belum nether update atau gua nggak tahu juga nether update lagi maksudnya cap update ya gua nggak tahu sih bentuk cap update itu kapan kalau nggak salah sih musim panas ini ya dan disini gua masih belum update ke cap update dan kita bakalan pakai aja ya kita bakalan aktif dan kita bakalan kembali dan disini nggak ada yang kirimin map karena gua kalau misalnya showcase tekstur pack itu gua nggak begitu suka kayak ngebahas blog-bloknya item-itemnya semuanya jadi gua download map dari mcpedl aja jadi buat kalian yang mau download mapnya juga nanti gua bakalan taruh di deskripsi ya wow oke ini untuk tampilan depannya aja bisa kalian lihat berubah drastis ini kayak di atas air gitu ya di sini skinnya juga nih kayaknya skinnya dia pakai skin 3d gitu ya sini ada sayapnya lebar banget mantap oke kita bakalan coba play eh kita bakalan coba lihat-lihat dulu deh ya kisih kayak mesettingan sih masih kayak biasa dan kita bakalan coba play aja deh ya dan kita bakalan ke castle do lodge ya kita bakalan langsung aja masuk let's go oke sekarang gua sudah berada di worldnya dan disini kalian bisa lihat tampilan teksturnya dan pertama gua bakalan seperti biasa gua bakalan bahas awannya dulu tau langit ya kalian bisa lihat coba wow gua pikir nggak ada animasinya ternyata ada gitu coba kalian lihat perhatikan baik-baik ya untuk awannya tuh kayak animasi bener kayak awan asli gitu kan kalau awan asli kan emang kayak gini gitu coba animasinya apa sih kita bisa lihat ya oke di sini gua bakalan coba tembak bow siapa tahu suaranya diubah kita bakalan coba lihat nanti ya ada dengar maksudnya cuma coba tembak wow keren banget suaranya aku bisa dengar tuh 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 kayak kayak suara bow nya Mia gitu tuh coba kalau misalkan ngambil item diubah apa enggak seorang ambil itemnya Oh enggak untuk seorang ambil itemnya masih kayak biasa Oke dan ya jadi tadi untuk bahas awan sudah dan mataharinya di mana nih Oh ini dia Wow mataharinya berbentuk apa ini ya kayak apa sih namanya ini ya pokoknya kayak gini loh keren sini kayak matahari yang ketutupan yang awan gitu Oke kita bakalan coba bahas airnya ya Oke kita bakalan lihat di sini kalau misalkan dilihat dari atas sih airnya bagus banget gitu kelihatan ke bawahnya Cuman gak tahu nih kalau misalkan kita nyelam itu kayak gimana kita bakalan coba menyelam aja ya let's go boom Wow guys untuk airnya ini masih kayak biasa cuman disini ada animasi gerak-gerak gitu Coy kamu bisa lihat Wow keren banget gitu jadi kayak beneran kita berada di dalam air gitu tuh kayak ada gelombang-gelombangnya gitu yang kalau menurut gua kayaknya masih kayak biasa ya air yang kayak biasa cuman disini agak lebih clean gitu Cuman bisa lihat ya betapa membuat puyongnya gitu agak puyang juga gitu Coy bergoyang-goyang gitu ya oke kita bakalan naik lagi jadi ya seperti ini aja untuk airnya ini agak lambat juga ya buat naik nah Oh karena gua enggak terbang ya pantesan kalau terbang sih cepet tadi gua berenang gitu ya jadi agak lambat Oke kita bakalan bahas malam hari ya teman lihat malam harinya seperti apa terbakalan eh tem set nah oke ini dia malam harinya Oke ini udah udah malam atau belum tapi ini masih terang ini bulan kayaknya Wow kalau malam hari kayak mendung gitu ya awannya jadi gelap-gelap gitu kayak mau hujan gitu bentar lagi wah tapi disini meskipun malam hari dia tetep terang gitu kayak pakai night vision jadi enak gitu ya dan kita bakalan coba torch jadi torchnya pencahayaannya kayak gimana nanti tuh berarti kalau kita nggak ketahuan nantinya tempat mana yang gelap tempat mana yang enggak gitu cuman bahaya juga nanti kalau misalkan buat main di survival gitu takutnya kita nggak tahu kalau tempat ini gelap akhirnya ya itu malah jadi serang zombie gitu soalnya ini tuh kayaknya dipakai night vision gitu tapi enak gitu sih dilihatnya bener-bener terang gitu kayak diterangin oleh bulan jadi ini pencahayaan sih nggak ngaruh sama sekali cuman gua nggak tahu nih kalau misalkan berada di dalam cap kita bakalan coba ke dalam cap sini nggak ada cap apa sini juga ada villager sini ada villager nih tapi kayaknya nggak nggak ada cap ya udah kita bakalan ngegali aja ya Oke kita bakalan gali ke bawah Oke ini masih terang nah ini dia cap Wow ini enak sih buat kalian yang suka mining jadi kalian nggak usah bawa torch gitu coy oh kamu bisa dengar akhirnya kedengeran banget suara akhirnya tuh eh kok hilang suaranya kamu bisa lihat gelombang akhirnya Wow keren ya ini sih enak banget pokoknya buat kalian yang suka mining jadi kalian nggak usah bawa-bawa torch ya tapi ini sih ini namanya apa namanya kalian bisa dengar di langkah kakinya kayak diubah ya tuh oke kayak untuk so cash teksturnya ya seperti ini aja seperti yang gue bilang tadi jadi gue nggak bakalan bahas item-item jadi untuk item-item mungkin bisa lihat lah ya untuk tampilan teksturnya jadi gue bakalan bahas yang ada depan sana tuh kebangan so cashnet sana ada kestel yang kita bakalan lihat nih ya kestel yang kongsa ini nama kestelnya kestel Dulocs gua nggak tahu sih eh kestel Dulocs ini salah satu anime atau film gitu gua nggak tahu inspirasinya dari mana yang pasti sini kalian bisa lihat kesehatan sangat wah oke kita bakalan masuk ke gerbangnya ya oke Wow nah disini kalian bisa lihat nih tampilan teksturnya ya betapa halusnya gitu ya oke kita bakalan masuk di sini ini sih kayak kesel yang udah ditinggalin gitu ya sampai berlumut-lumut kayak kesel yang udah lama oke di sini ada kayak tempat latihan memanah mungkin kayak gini Wow nice shot lagi mantap ya tepat sasaran Oh yang ini Oh tepat ya yang penting karena merah-merahnya ya kan disini apa nih ini kayak latihan buat mukul-mukul mungkin Oke kita bakalan lanjut lagi ini juga ada latihan buat mukul-mukul terbangkan ke sebelah sini oke di sini ada dua pintu terbakalan ke pintu sebelah sini dulu ya oke ini apa ini ini apa ini kok ada minecart with hopper gitu ini apa ya penjara masuk penjara ya pokoknya gua nggak tahu lah ini ruangan apa kalau misalnya penjara masih penjara sesempit ini jadi gila penjara yang kejam juga gitu kalau misalnya sempit ya Wow jadi untuk tekstur pintunya nggak bisa lihat Wah mantap ya eh kita bakalan masuk ke kesternya ini kesternya gede banget tapi pintunya cuma satu kayak gini gitu tapi di pintunya juga lumayan ada tiga lapis ada pintu biasa terus ada pintu trapdoor ada pintu biasa lagi ya oke sini gua bakalan coba ke sebelah sini dulu mungkin di sini kayak kosong banget gitu tapi tadi gua mendengar ada suara domba-domba gitu oke di sini ada tempat apa ini makanan sebelah sini ada apa ini Oh ini kayak dapur ya ini dapurnya ada sukar tempat kita makan-makan kalau misalkan lapor Wow pintunya keren banget ada gambar-gambar planet-planet kita disini ada Yupo juga ada orang yang ditarik sama Yupo nggak mantap oke kita bakalan coba eh tadi disana langsung ada jalan lagi kita bakalan cek Oh sini ada jalan turun ke bawah Oke disini mungkin tempat persediaan gitu yang supply buat makanan-makanan di atas gitu kalau misalnya habis kita ambilnya disini gitu coi Oke mantap Oh ini keren banget nih kita bakalan naik lagi kita bakalan ke sebelumnya Oke yang sebelah sini sudah ya yang sudah kita bakalan tandain pakai torch oke kita bakalan Aduh Oke jangan terbang dulu deh temukan ke sebelah sini dulu deh ya yang sini ada tangga nih kita bakalan cek di sini Oke disini ada armor stand gitu tempat armor mungkin keren ya Aduh kancurin Oke disana ada jalan buat keluar tapi sebelum itu kita bakalan cek dulu ke sini wah disini nih kita ada tempat raja gitu duduk ya singgarsana raja sini juga ada prajurit yang menjaga ada raja wih keren banget tapi sih kayak sempit banget gitu tapi ya isok ya ya kita bakalan coba keluar ini udah oh ya ini udah ya Oke sih kayaknya udah di showcase semua sih tuh ini kelihatan dong gede gitu ya padahal kayak dalamnya itu menurut gue kurang wah tapi ya ini bagus sih coi untuk desainnya gitu ya sangat mantap hitungan di pinggir tebing gitu Oke sih kayaknya untuk showcase texture sama showcase map-nya ya seperti ini aja dulu sampai sini aja dulu maksudnya dan ya jadi kita bakalan akhirin aja deh videonya terima kasih untuk kalian sudah masih kan jangan lupa like comment dan subscribe kelebihi videokannya cuma sampai jumpa bye bye Hai Hai two hu-h-h 스타 apa-bahasi hai hai